Intro 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 Halo semua apa kabar Welcome to Sexy Transformation Episode 2 Nah yang mungkin anda semua udah Lihat dulu episode pertama ya Nah sekarang kita lanjut ke episode 2 Kita masih nunggu juga, saya pengen mencapin selamat dulu ya Untuk Dede Savitri, asik 3 kilo udah tilang Congratulations Udah praktekin buku yang ibu keingin ya Yang terbaru ya Dan congratulations sudah turun 3 kilo Dan ini Fanny Indrayani Aku ikutin caranya Kayak Sinta yaitu ngegym dan juga Eat clean, hasilnya jos banget Aku baru aja ngegym Dari kamis minggu lalu Pake trainer juga Lumayan turun 8 ons Walaupun baru segini Buku paha udah kerasa tuh Atas tuh udah lebih kenceng dan lumayan lebih seneng juga Congratulations ya Sudah mulai olahraga juga untuk Fanny dan Dede Savitri Kak Udah ada di Gramedia belum buku ya? Yang buku kali ini Nggak ada di Gramedia Karena ini versinya versi ebook Ini ebook karena buku Gramedia kemarin udah Udah nggak cetak lagi Jadi kali ini hanya ada versi ebook Dan disini juga ada Tadaaa 45 healthy recipe Dan juga yang enak juga Jadinya bisa makan enak Dan juga tetap sehat juga Gimana caranya? Kita coba bukunya Oke Yes Aku mau dong resep kurusnya Ya Step by step Ada disini Tapi kita bisa Tanya jawabnya Disini Misalnya anda punya Ada kendala Ataupun ada masalah problem Yang saat ini Dihadapi Bisa tanya langsung ke saya Lewat facebook live ini Di sexy transformation episode 2 Treadmill dong kak Maksudnya treadmill dong kak itu apa? Treadmill doang Oh sorry Treadmill doang ya kak ya Nggak juga Saya juga ikutan Saya olahraganya banyak banget Ada motai Ada namanya Angkat beban Treadmill salah satu olahraganya saya suka Karena saya juga seorang pelari Hal yang paling jauh Saya pernah half marathon Jadinya Kalau saya olahraga Lebih cardio Saya ambilnya ke treadmill Dibandingkan alat-alat lain Di facebook Masih Oke 2 Di instagram sudah banyak Buku cuma jual Kak Ngilain sih Susah sulit Kita mulai aja ya Kemarin saya udah posting di Social Media Di page juga Kayak Apa ya Pertanyaan apa sih yang pengen ditanyain Dan saya udah memilih 3 pertanyaan kali ini 3 pertanyaan adalah Yang pertama Yang mana ya Pertama Oke Di facebook Di facebook ya bener Di facebook namanya dari Mbak Linda Liao Cara turun berat badan gimana ya Saya udah minum X live Tapi tetep gak turun-turun juga Mungkin banyak banget ya Orang yang Ataupun Anda semua yang pernah meng Apa Mengkonsumsi Kayak Produk-produk pelangsing Ataupun Minuman Teh pelangsing Ataupun Minuman shake Atau Samping lah Tapi gak berasa juga Saya kurang tahu Kenapa Karena aku berat Saya gak pakai Tapi saya belum pernah Denger Kalau orang yang sudah Makan sehat Sudah Olahraga teratur Bilang Kok saya gak turun-turun juga ya Mungkin itu masalahnya Karena Memakai produk pelangsing Ataupun Memakai Namanya Kayak produk pelangsing Macam-macam Atau serah Di pasar ada banyak banget Anda pakai Anda bukan cuma hanya sehat untuk minum ataupun makan doang tapi yang juga harus belajar olahraga dan juga untuk mengaplikasikan pola makan sehat juga dikombine dengan dengan produk pelangsing Anda tersebut jadi kalau cuman untuk kau cuman pengen minum dan langsing kayaknya agak-agak agak susah ya tetap harus ada mulai olahraga dan juga mulai pola makan sehat juga jadi kalau lineal gimana cara turun badan berat badan tapi sudah minum ex life produk pelangsing ya sasarannya untuk mulai olahraga dan juga atau pola makannya bukan berarti kita cuma tiba-tiba kita apa mau makan senanya juga semua senanya ya makan apapun tapi tapi enggak mau olahraga enggak mau makan sehat tapi pengen penurus juga ya anggapannya pengen pengen satu hal tapi ngomong kerja keras ataupun enggak mau mau risau berusaha ya susah juga tapi kalau pengen tahu gimana step-by-step gimana yang turun badan dan pola makan pola olahraga dan gimana bisa keluar olahraga langsung di fat burning zone dan juga ada mef sekarang ini mungkin saya sering ketemu fat burner pil ya jadi saya bisa memberikan namanya fat burner yang alami yang natural yang anda bisa melakukan anda bisa konsumsi tanpa perut tanpa mengalami namanya kayak sakimia atau somethingnya tapi ini bener-bener pure natural yang tahu fat burnernya apa aja bocoring enggak ya bocoring enggak ya ada pengen tahu enggak fat burner alami itu apa comment dong ada pengen tahu di Facebook sudah ada siapa ya Halo say hi dong ya dari Facebook oke demo tanya lagi enggak ada mau tanya lagi tentang yang lain pengen tahu dong kak oke Karina lalu gitu fat burner alami itu ada dua yaitu pertama teh hijau teh hijau udah semua terkena dengan minuman teh pelangsing tapi namanya fat burner yang ada kita minum sebelum sebelum olahraga dan itu akan membuat kita tuh secara secara tubuh kita akan lebih mudah untuk bakar lemah dan kedua adalah kopi tapi ingat kopi black coffee ya kopi hitam bukannya cappuccino atau frappuccino ataupun cino-cino yang lain ataupun kopi latte atau apanya semuanya si gula dan isi krim bukan yang itu tapi bener kopi black coffee yang mau kafein yang tinggi tapi kalau bisa kalau anda punya penyakit emmah lebih baik minum teh dibandingin dibandingin minum kopi karena kopi Biasa terlalu asem sehingga langsung kena emmahnya main jadi mungkin agak kurang untuk yang penyakit emmah ya mau banget apa tuh Kak udah udah jelasin ya eh Candida apa kabar di hijau pakai gula enggak ya enggak intinya semuanya minuman minuman sehat itu nggak pakai gula ya jadi kalau anda pengen minum teh ataupun pengen minum misalnya buah apa air kelapa muda kelapa muda tuh bagus banget tapi enggak isi gula pokoknya gula itu bapin kalau kalorin makin tinggi dan juga makin enggak bagus jadi lebih baik tanpa gula aja alinjian aku udah turun 16 kilo e keren itu beneran apanya beneran ya Noviar Noviar Irfan di Instagram saya nggak tahu nih apa yang benar maksudnya apa oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya jadi kalau misalnya dari Linda lo gimana cara turun berbadan itu dia walaupun sudah minum eksplansing olahraga dan juga pola makannya tetap diatur ya itu 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 san itu bener-bener crucial karena obat pelangsing enggak ada tuh ya namanya cuman langsung minum langsung melangsing itu enggak ada kita lanjut ke pertanyaan kedua nah ini saya lihat dari laptop aja ya karena ini lumayan panjang ini dari Tami Kak saya Tami salam kenal saya mau tanya kenapa kakak kenapa kakak bertekad untuk kurus saya berat badan badan saya sekarang ada 112 kg umur saya 16 tahun dan saya sekarang duduk di kelas 3 SMA saya minder mau kuliah saya ada saya minder banget untuk mau kuliah saya ada niat tapi tekadnya enggak ada pasti setiap mau diet nggak jadi terus padahal aku pengen banget kurus 40 kg aja jadinya nggak tau kasih saran dan masalahnya ortu nggak suka kalau aku diet terus dijawab ya Kak ya aku lagi bingung dan pusing bikin ini nah mungkin ada juga pernah mengalami hal ini ya kayak niat udah ada kayak aduh aku pengen banget kurus atau aku pengen banget kurun 10 kg aku pengen banget turun 3 kg atau berapapun itu tapi tekadnya enggak ada yang ada yang ada biasanya kayak gini tekad itu besoknya ya hujan nggak usah deh aku harga ataupun ya udah ada pesta nggak usah deh makan sehat dulu kayak gitu-itu tekadnya enggak ada mungkin Tami mungkin bisa ngeliat episode saya yang pertama ada di bawah nanti kalau di Instagram nggak ada tapi di Facebook ada di Facebook page aja ada Hai kenapa saya bertekad untuk kurus pertama karena ditolak yang artinya saya memang itu karena saya mengkaitkan dengan emosi sangat tinggi saya berada di setiap yang dimasai bisa berubah setem memiliki setiap dimasai bersiap untuk bertransformasi juga Hai jadi itulah jadi sebenarnya untuk turun berbadan itu bukan olahraga ataupun bukan bukan pola makannya apa lagi seseorang yang sudah sebenarnya lebih dari lebih yang berbeda 20 atau 30 kg atau 50 kg itu bukan lagi hanya karena pola maka atau bukan karena aku bilang gini saya bilang kayak Oh ya aku suka aku doyan banget sama namanya burger jadi aku makannya setiap hari gini-gini itu enggak kalau burger mungkin cuma naik 5 kg 3 kg oke itu masih bilang karena doyan suka makan tapi kalau udah 6 berbeda badan sampai 111 kilo kayak saya dulu ataupun sampai sampai 100 kilo 90 kilo itu bukan lagi karena pola makan itu karena emosional eating jadi apapun misalnya kayak anggapannya kayak orang kayak penyakapan kayak orang nge-drugs tapi kalau orang yang obesitas ataupun orang yang kebelumnya berbeda dan itu bukan narkoba sebagai sebagai drugsnya tapi sebagai makanan jadi sedikit jadi dikit-dikit kok lagi lagi kesel atau apa lari ke makanan lagi bosan lari ke makanan karena semua ada emosional eater kalau memang kalau udah memang emosional eater yang pertama terus dilakukan adalah mengkaitkan emosional ini gimana cara emosional ini bisa diatur dan bisa menemukan titik untuk breakthroughnya gimana untuk transformasi itu yang pertama dicari kalau saya ceritanya sih panjang lebar banget ya kalau untuk cara memenuhkan titik transformasi itu gimana karena saya juga bisa terapi orang untuk 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 memulai transformasi ini dari di Melinda kalau saya bingung mulai diet dari kapan dan dari mana bingung mulai dari kapan dari besok aja besok pagi mulai warga mulai makan sehat mulai makan emm makan buah pagi-pagi ataupun minum smoothies ataupun mulai warga jalan kaki 30 menit ataupun ataupun jogi sebentar kelengkeleng kompleks itu udah mulai jadi nggak harus yang big decision kayak harus pertama harus nge-gym harus beli beli baju olahraga lah atau beli beli sepatu olahraga yang mahal atau apapun itu nggak perlu yang penting ada mulai dulu yang penting mulai sekecil apapun yang penting ada udah mulai Kak mau tanya dong pas obese dulu bisa lari nggak aku lagi lagi nyeri bentar nyeri betis nggak bisa jogging jalan aja jadinya waktu obesitas saya ingat banget itu saya jalan di kecepatan kalau nggak salah 3,5 atau 4,4 setengah di treadmill ya selama 15 menit habis itu udah mau pingsan jujur pingsan itu bener-bener karena saya kehabisan tenaga, kehabisan energi ataupun karena bener-bener 111 kirgom disuruh lari itu nggak bisa jadi pertama-tama saya jalan jalan lama-lama stamina udah makin bagus dan akhirnya saya coba lari dan akhirnya saya bisa juga lari itu pertama lari pelan-pelan abis itu lama-lama jadi kebiasaan jadi itu deh kalau nggak bisa lari udah jalan aja nggak apa-apa jalan cepet bukan jalan ini cuma jalan-jalan biasa ya tapi jalan cepet mampu yang menggunakan stamina jadi bener-bener kalau pas itu tetap jantungnya berada dalam fat burning sun karena jalan dengan power walking itu lebih berguna dibanding cuma jalan biasa kak lari pagi mas hari itu masih lebih bagus buat nurin berat badan saya termasuk worker jadi cukup wahraga kak berat badan oke seminggu normal turun berapa sih kak? oke seminggu itu oh kali ini kalau banyak obat pelangsing ataupun perat pelangsing bilangnya turun 20 kg dalam sebulan ataupun turun 10 kg dalam sehari ya itu nggak sehat jujur itu nggak sehat yang normal itu adalah itu tergantung berat badannya Anda iya juga ya kalau misal berapa 111 kg dalam seminggu bisa turun 3-4 kg 3-4 kg itu maksimum udah bagus banget tapi standarnya adalah standarnya 1-2 kg per minggu itu udah udah bagus dan makin lama-lama steady itu lebih bagus dibanding turun nanti pasti yoyo naik turun-naik turun terus oke dari Facebook ya kak aku kok yoyo banget ya susah turun mudah naik apa sebabnya ya saya kurang tau juga karena saya nggak ngeliat pola makannya gimana atau pola harga tapi apakah sudah bisa gaya kalau orang yang diet tiba ataupun sudah melangsing tiba-tiba dia kayak gini kayak oh udahlah aku berhenti olah raga ataupun aku udah berhenti namanya pola makan sehat ataupun semacam itu nyebabkan yoyo karena nganggap diri itu udah stop itu karena karena gini namanya namanya sexy lifestyle atau sexy transformation it's not a program it's a lifestyle jadi anda harus melakukan setiap hari dan setiap saat pernah ada bolong nggak? pasti pernah jadi gini kalau misalnya bolong sehari ya it's okay tapi selama 6 hari kemudian itu harus tetap lagi eating clean ataupun 80% eating clean 20% eating whatever bukan whatever you want ya eating yang lebih mungkin kayak pengen pengen coklat sedikit atau apa gak apa-apa yang penting adalah 80% anda makan sehat dan olahraga juga kak mau nanya dong kak mau nanya dong saya susah banget turunnya gimana nah ya nana ya nana yanti kak mau nanya dong kak kak mau nanya dong kak saya susah turun berapa susah turun gimana dong caranya saya pengen tanya juga kepada anda apakah udah olahraga belum sudah makan sehat belum kalau itu sudah ya saya pengen tahu kayak gimana pola makan sehat anda jadi itu intinya kak sebaiknya olahraga dari Nisa kak sebaiknya olahraga itu berapa jam sih per hari olahraga sehari itu saya kira-kira minimal banget sejam ataupun satu setengah jam per hari itu udah bagus kalau saya over training biasanya kecapean dan saya gak suka kecapean karena nanti nantinya saya malah jadi besoknya saya gak usah olahraga lagi karena setengah capek itu pun kalau saya olahraga sampai tiga jam ataupun tiga setengah jam itu cuma setahun sekali yaitu lari half marathon jadi kalau udah sampai lebih dari satu setengah jam itu biasanya cuma berapa kali dalam sebulan gak setiap hari jadi kalau rata-rata perharinya antara satu jam atau satu setengah jam aus kalo tidur siang itu bisa ganggu waktu diet enggak sebenarnya gak juga karena kita perlu istirahat kan kalau misalnya memang Anda terlalu capek ya udah gak apa-apa kalo tidur siang gak ada masalah yang bilang orang yang bilang tidur siang itu bikin gendut ataupun semacamnya tapi kalau memang kalau memang sepenuh-penuh capek, yaudah tidur aja gak apa-apa karena itu sebagai untuk tubuh kita juga perlu istirahat ya jadi gak bisa diforsir untuk tersurusan olahraga ataupun tersurusan namanya intensitas terlalu tinggi, itu gak bisa juga jadi tetap harus ada istirahat dan juga harus ada yang namanya relax juga apalagi ya oke ini banyak banget ini oke, olahraga itu bagus apa olahraga itu apa bagus berkeringat ya memang olahraga itu berkeringat kalau anda olahraga gak berkeringat itu artinya olahraga di etasitas yang rendah jadi kalau jadi memang harus berkeringat kalau gak berkeringat saya harus mempertanyakan juga kalau misalnya jadi kalau intensitasnya saya gak olahraga tapi saya gak berkeringat itu intensitasannya terlalu rendah jadi harus ditingkatkan lagi intensitasnya supaya kita bisa berkeringat karena yang berkeringat adalah fat crying if you're not making your fat crying if you're not making your fat crying it's agak susah juga untuk bikin lemak berkurang kan ya kita lanjut lagi ke pertanyaan yang dari Tami ya saya pengen banget untuk turun 40 kilo tapi orang tua saya gak suka saya lagi diet saya bingung gini pas kita lagi diet mungkin mungkin keluarga kita atau teman kita itu merasa kayak apa ya kita merasa kayak outsider kayak kita misalnya orang tua ataupun saudara kita makannya gorengan kita tiba-tiba makannya salad ataupun misalnya makan lebih sehat mereka akan lebih kayak merasa gak nyaman kepada kita makanya biasanya gak di dicailin ayo dong makan-makan gorengan gak apa-apa lah cuma satu biji aja gak apa-apa cuma segini aja gak apa-apa awalnya sih gak apa-apa tapi lama-kelama apa-apa juga kan kok makin lama makin banyak itu dimakannya tapi misalnya kalau misalnya orang tua gak suka coba tanya ke orang tua kenapa gak suka kalau kita itu lagi diet ataupun kenapa sih masalah kalau kita lagi diet apakah misalnya mungkin mungkin dulu kami itu gak apa dietnya gak sehat jadi tiba-tiba sering sakit atau sering lemes mungkin itu penyebabin orang tua khawatir tiba-tiba ditanya lagi hal itu tapi kalau bener-bener sudah serius ataupun sudah orang tua sudah bisa nginjinin ataupun bisa apa-apa bukan nginjinin sih kayak merestui itu kan lebih enak jadi semua oke dari Yvonne Salimka kalau 135 kg di fitness oh raga apa aja yang selaku ini kalau kardio berapa cepatannya kayak yang bagus kalau 135 kg tetap angkat beban angkat beban juga misalnya kalau kardio lebih baik jalan ataupun sepeda lebih baik karena 135 kg untuk lari itu lututnya yang kasihan kalau lututnya kalau lututnya yang kena nanti lebih gampang kropos ataupun nyeri sendi itu lebih parah jadi saya gak nyalain untuk lari untuk yang berat-berat 135 kg ataupun yang bener-bener kelebihan berat badan coba untuk jalan ataupun juga untuk naik sepeda atau cross training eh cross ya itu lebih bagus dibandingin yang itu dari much much vikry much vikry bahas tentang penyakit anorexia dong anorexia ya anorexia sebenarnya hampir sama dengan dengan namanya obesitas cuman bedanya anorexia itu tubuhnya sudah menolak makan artinya dia ketakutan untuk untuk makan lagi banyak banyak yang udah kayak apa ya jadi gendut ataupun jadi gemuk gemuk itu suatu yang bener-bener yang namanya aib jadi dia tuh memutuskan untuk gak makan cara untuk sembuhnya bukan bukan cuman dikasih makan atau di bokop psikiater tapi harus ngomong dulu sama orang sama yang pendidikan anorexia ngomongnya bukan cuman nyuruh dia untuk makan atau makan makan terus tapi kita tahu apa masalah dia sampai menimbul hal ini karena anorexia bukan cuman karena makan aja atau karena dia gak mau makan aja anorexia benar-benar itu karena emosional lagi terluka banget jadi kalau anda pernah menemukan teman anda anorexia atau saudara anda anorexia coba diajak ke psikiater atau orang yang dia percaya pertama yang harusnya dia percaya kalau dia cuman kalau dia gak percaya dengan orang itu itu gak berhasil jadi pertama bikin dia percaya dulu kalau dia sudah percaya pertama biarkan dia yang mulai untuk berubah jangan dipaksa tapi biarin dia sendiri untuk yang mulai untuk berubah juga kita lanjut kak kalau punya penyakit boleh diet ya boleh kenapa enggak tapi ingat kalau mungkin persepsi orang tentang diet itu makan cuma sehari sekali atau makan sama sekali atau makan cuman apple doang itu jangan ditiru itu namanya crush diet dan enggak ada yang pernah berhasil dengan crush diet karena tubuh akan lemas dan otak akan pusing dan lebih cepat marah ataupun emosi enggak terkontrol itu enggak bakalan bagus dan juga pastinya tubuh atau organ-organ tubuh tidak akan mendapatkan vitamin mineral atau semacam energi yang dibutuhkan jadi saya sama sekali tidak menyerahkan keras diet saya melarang anda untuk keras diet diet yang bagus itu tidak bisa bikin lemas enggak bikin bosan juga tetap bikin kita energi kita tinggi jadi bagaimana caranya cara sekarang udah banyak caranya tapi saya ingin membuat anda untuk pilih yang caranya sehat dan juga membuat anda lebih strong lebih happy karena intinya untuk turun badan bukannya stress tapi happy komitmen untuk diet saya pengen sebenarnya bikin sesuatu sesi untuk benar-benar saya talk 101 kepada anda mungkin beberapa orang sehingga saya bisa menemukan apa komitmen apa saya membuat komitmen dalam diet atau semacam ini benar-benar butuh sesi yang namanya 101 communication dimana saya bisa dengan jelas tahu apa penyebab anda gaining weight apa penyebab anda memutuskan untuk berubah ataupun menemukan trigger dimana saya bisa menemukan momen itu tapi benar-benar harus 101 1 conversation benar itu kayak betul waktu sekitar 1 jam atau 1 jam saya bisa membantu anda untuk menemukan komitmen ini tapi kalau di live saya tidak bisa tidak bisa bantu untuk menemukan komitmen ini harus private banget tapi saya belum tahu kapan saya mau mulai itu juga kaya sih kata orang fitness bisa buat susah hamil bisa akar beban bisa susah hamil ataupun bisa mandul betul enggak enggak itu enggak ada hubungan loh anda bisa susah hamil atau enggak siapa bilang yang kandungan sama nama fitness totally different things ada orang yang 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 maksud kesusahan mempunyai keturunan itu ada tanpa memperken fitness sama sekali justru pas temen saya ada beberapa temen saya memikir kegemukan obesitas dia mengalami susah namanya apa ya susah mempunyai keturunan karena memang hormonnya itu kacau dalam tubuhnya ketika ada obesitas namanya hormon reproduksi itu benar-benar kacau dan dokter dan salah dokter adalah turunan berat badan nah fitness itu justru bikin orang tambah subur bukan subur tanam arti bentuk badan gendut fitness itu bentuk subur reproduksi itu lebih memudahkan untuk mempunyai anak dan bahkan kemarin itu ada yang testimoni saya dari saya lupa namanya siapa dia sudah mengikuti pola hidup seksi transformation yaudah pola makan sehat dan tau-taunya setelah berapa tahun lebih atau 2 tahun lebih dia berusaha untuk punya baby lagi dan akhirnya setelah dia sudah ikut ke dokter manapun juga tidak bisa punya akhirnya tidak bisa juga mempunyai baby tapi akhirnya setelah dia sudah mulai ikutin pola makan sehat ataupun sudah juga olahraga teratur berapa bulan kemudian dia langsung punya baby langsung hamil lagi jadi kan itu sangat membantu juga untuk reproduksi anda jadi tidak ada hubungan namanya fitness angkat-angkat beban itu susah hamil itu tidak ada justru bikin gampang hamil ini berlaku untuk cowok dan tidak cewek untuk cewek saja matanya matanya bagus thank you ini lagi makeup soalnya makeup nya tak daya bukan makeup full kalau makeup full saya untuk party jadi yang ini makeup di rumah jadi tidak apa mungkin banyak wanita nih masalahnya kak kalau lagi menstruasi boleh olahraga enggak sebenarnya boleh boleh aja tapi kalau saya pribadi saya pengen nyaman waktu olahraga jadi hari pertama dan hari kedua saya tidak olahraga pas lagi menstruasi jadi hari ketiga terus saya mulai olahraga lagi jadi pas menstruasi bukan karena apa-apa tapi saya pengen nyaman pas olahraga tidak pengen namanya tiba-tiba takut bocor atau lembus itu saya tidak pengen jadinya cuma hari pertama hari kedua saya off dan hari ketiga mulai olahraganya jadi kalau menstruasinya hari pertama hari kedua mungkin bisa makan sehat ya tidak apa-apa jadi lebih baik hari ketiga baru kita melahraga lagi oke oke deh kita sudah jawab semua pertanyaan dari lagi ya sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga pertanyaan terakhir untuk episode kali ini ya dari instagram monfit sexy i love sexy oke disini ya oke deh mbak aku mau tanya dong kalau kerja kantor suka ada namanya godaan cemilan ataupun makan makan bareng teman-teman kantor yang enak-enak berlemak tapi kita dalam proses hidup dan sehat lima cara yang mengatasinya kita belajar untuk seino juga sorry kita juga bisa belajar untuk seino untuk nolak yang namanya pemberian dari teman-teman yang makan makanan gorengan ataupun makan berlemak di kantor bisa kalau kita di kantor cemilan itu ada di samping meja ataupun di meja temen ya udah biasa sambil kerja sambil ngemil ataupun semacamnya coba anda bisa say no kalau bilang enggak saya lagi enggak mau karena saya lagi olahraga atau apa kalau misalnya teman anda enggak mau tetap kayak godain ya bilang tetap say no lama-kelamaan enggak digodain juga kok tapi kalau misalnya anda mau misalnya ngemil itu harus ya untuk dalam seksi lifestyle ya dalam seksi transformation anda harus ngemil juga karena untuk ngemil itu bisa kayak apa ya bikin produk itu setengah full sehingga pas kita lagi untuk lunch ataupun dinner kita lebih 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 bisa terkontrol makannya apa aja enggak enggak langsung ngeliat makanan langsung terus serang enggak jadi bisa kontrol juga jadi kita harus ngambil tapi ngemil itu bukan bukan ngemil yang snack-snack yang enggak sehat tapi sehat juga kalau ngemil kuaci aman enggak sih sebenarnya garamnya enggak aman tapi kalau misalnya tapi enggak sebenarnya kuaci karena garamnya tapi kalau cuman sedikit asalkan porsinya pasti terkontrol itu enggak apa-apa kalau saya tadi karena kebetulan di Bali lagi dingin banget jadinya saya makannya adalah yang biasa ini rata tata snail cake snail cake ini kan juga bisa terbuat dari oats jadinya saya juga aman juga untuk diet juga dan untuk biar kalau anget-anget tinggal masuk micro setemun selesai dan it's so very delicious dan kenyangnya orang makannya loji so it's totally it's the perfect snack for diet oke dari pengaku kalau malam pengen makan gimana ya kalau malam udah kemalaman banget ya lebih baik jangan diturutin nafsu makannya itu biasanya cuma karena terlalu malam aja kalau malam udah pengen makan minumin air aja ataupun kalau benar-benar gak tahan ya makan buah ataupun makan snack yang oats tapi cuma sedikit karena malam kita sudah mulai tidur dan lebih baik kita gak makan 2 jam sebelum tidur oke kak cara nahan nafsu makan untuk ngambil itu gimana ya anda harus ngambil bukannya nahan nafsu makan untuk ngambil tapi ngambil ini harus diatur juga ngambil yang apa ngambil cemilan itu kan bukan cuman snack-snack atau penggorengan atau pencoklat ataupun apa ya makanan makan berlemak atau mayam semakin bukan cuman itu kayak saya tadi makan snow cake saya aman ataupun saya minumnya smoothies smoothies snack juga jadi kan bisa jadi makalah anda harus makan snack untuk bisa tetap perubahan bisa tetap lebih kenyang dan juga bisa tahan lama juga untuk snack itu penting jadi bukan langsung makan terus ngambil itu gimana tapi pilih cemilan yang bagus yang apa itu intinya oke yang untuk gini tadi ada berapa orang nanya bagaimana cara mengatasin plato ya ataupun bagaimana mengalami plato yang stuck berapa bulan gak gerak lagi itu saya bahas di episode selanjutnya karena itu lebih banyak pembahasan kalau selesai ini oke kita kalau di avachabi ya sih kalau makan oat sama ubi jalar kukus bagus enggak betul bagus karena ubi jalar itu mengalami cerak yang tinggi jadi ubi jalan asalkan gak digoreng ya asalkan cuma dikukus it's oke it's bagus lebih bagus malah sangat bagus ataupun ubi jalan bagus banget sebulan kalian bisa pilih itu juga oke tadi sudah suka berapa kilo yang normal turun berada dalam setiap bulan oke setiap bulan setiap minggu rata-rata 1-2 kilo itu udah bagus jadi kalau sebulan mungkin antara 4 atau 5 kilo ya 4 atau 5 kilo atau 6 kilo bagus dalam sebulan ya bener karena gini karena yang pas kita udah dapetin serat yang banyak karena ubi itu mengandung seratnya banyak jadi perut lebih cepat kenyang sama dengan oats jadi sekarang maka snack saya lebih banyak ke oats dibandingkan dibandingkan karena buah bagus juga tapi kadang bosan juga makan buah dulu jadi kombinasikan dengan oats dengan juice dengan smooth itu bisa ketiga bulan turun 20 kilo wajar gak sih tergantung kalau misalnya berat-beratnya saya dulu kayak saya kalau gak salah dalam waktu dulu pertama banget 111 kilogram jadi 75 kilo hanya dalam waktu 6 bulan karena ketika anda memiliki berat-banding sangat turun jadi itu tergantung juga berat-banding dari berapa oatmeal cara ngolah oatmeal yang biar enak gimana ya saya bagiin resipinya ada disini jadi saya ada disini di 45 healthy resipi disini ada resepnya cara ngolah oatmeal itu gimana cara biar enak dan saya curi resepnya dari Hotel Bintang 5 itu pas saya bekerja dujianin gym-jum ya jadi kalau misal pengen healthy resipi ataupun pengen makan sehat ataupun pengen masak sehat tapi juga enak ini harus enak ya saya gak cuman pengen anda makan sehat tapi harus makan enak karena kalau gak makan enak gak makan lama nama dietnya disini ada semua caranya dan saya memilih 45 resep yang sehat dan enak yang anda bisa coba sendiri disini di healthy resipi anda bisa dapetin kalau anda belum punya tinggal di komen aja ataupun di message saya saya langsung personal nanti akan saya kasih link untuk ke tim saya sehingga anda bisa order juga healthy resipi ini ini gratis kalau anda beli e-book ini the guide to weight loss padahal kak diet air putih itu gimana saya enggak tahu diet air putih itu kayak apa kalau saya minum air putih minum setiap hari tapi misalnya kalau diet air putih enggak minum air putih selama sebulan itu berbahaya tapi juga ada ya gini ada namanya kalau di katolik ataupun di kristen itu namanya dan namanya kamis putih kalau enggak salah ya dikit semua cuma makan putih putih aja itu karena tuntutan agama ataupun tuntutan sebuah kepercayaan jadi itu bukan diet itu namanya untuk kepentingan agama itu beda kak diet pisang itu gimana ya saya kurang tahu juga diet pisang itu kayak gimana bisa jelasin diet pisang yang seperti apa anda maksudkan ya kalau cuman makan diet itu bukan cuman makan satu hal ya tapi bisa kita masak komban macam karena karena gini nutrisi dalam satu misalnya cuman buah atau apel misalnya diet apel kita cuman makan apel tiga kali sehari apel itu kan cuman karbo dan gula sama vitamin vitamin itu gak ada protein gak ada lemak sedangkan tubuh juga perlu karbohidrat dan lemak lemak sehat bukan lemak yang trans fat jadi kalau cuman satu kali itu aja cuman satu makan aja itu gak cukup jadi harus kombinasi juga dengan protein misalnya anda vegetarian anda bisa makan protein dari kedelai ataupun dari tempe tahu itu bagus coba kombinasi jangan terlalu fokus dengan satu cuma makan pisang dan makan nasi saya gak saranin karena saya pernah dulu coba namanya diet apple dan itu gak berhasil dan malah saya bosen saya lemes dan gak enak banget deh lebih baik kombinasi dengan daging dengan ayam dengan ikan dengan telur ataupun buah sayur lain ini semua dengan kombinasi anda tidak bisa makan satu bedahal seterusnya jadi diet yang bagus itu menukar lemak dengan otot gini lemak berkurang itu gak jadi otot otot itu bisa bertambah jika anda mati otot anda dan otot itulah mesin pembakar lemak jadi kalau lemak berkurang otot belum tentu naik kalau anda pengen otot itu bertambah harus selatihan beban itu gak bisa ditoleransi karena kebiasaan anda berharap cuman gini karena cuman diet ataupun cuman ngaterpola makan tapi gak olahraga anda berharap kalau lemak hilang otot naik itu gak mungkin tetap anda seolahraga karena salah satunya cara untuk meningkatkan otot adalah melatih otot itu oke Adrina Rosalia selama saya ngejim saya tidak perlukan makan makanan yang mengandung minyak jadi serba rebus rebusan gimana berkasih sih ada gym juga yang menyarankan untuk healthy clean clean banget untuk diet mungkin awalnya untuk detox tubuh dari minyak minyak mungkin coba ditanya lagi gymnya apakah dia seterus seperti itu karena kalau seterus seperti itu bisa berapa berapa minggu berapa bulan itu tidak bisa seterus terus tetap harus ada lemak minyak kalau minyak itu mungkin artinya goreng-gorengan atau memakai minyak lebih lebih coba ditanya lebih lanjut seperti apa sih yang dia apa sih gym itu termasukkan makan cuma rupus-rupusan saya sih enggak saya sih enggak dari facebook kakak sehari itu warga berapa kali ya sehari minimal warga sekali kalau seminggu minimal warga tiga kali oke kakak untuk karena dapat kalau untuk cewek angkat beban ada yang bilang jangan berat-berat kalau akan capeknya doang karena akan dapat capeknya doang itu gimana untuk angkat beban itu ada level-level yang pertama level satu nanti lagi level dua level tiga level empat jadi untuk awal-awal yang ringan enggak apa-apa tapi lama-kelama harus mulai ditingkatan lagi pertama cuma satu kilo angkat beban mungkin minggu minggu ketiga kedua kilo minggu selanjutnya lima kilo tiga kilo atau empat kilo itu itu namanya level jadi harus mulai bertingkat jadi enggak bisa cuma satu level aja start disitu misalnya kalau kita mau kuliah kuliah tinggi tiba-tiba kita cuma disuruh belajar belajar kelas satu SD aja kita enggak bakal ningkat sama juga sama juga tubuh komposisi tubuh anda kalau cuma stuck disitu itu aja dengan rutin yang awal aja yang sesuai dengan aktivitas awal anda itu aja yang jadi hasilnya bukan lagi perkelanjutan oke bagaimana begitu sekarang banyak banget ada macam-macam dia coba dipelajar lagi gini jadi itu ada bermacam-macam di dunia ini lebih baik anda belajar dulu lebih dengan teliti bukan hanya sekejar dari dari sosial media ataupun dari instagram ataupun dari video aja tapi anda harus belajar juga dengan detail apa sih diet ini apa sih diet mayo apa sih diet namanya the southern beach diet ada ada namanya paleo diet itu ada ada alkaline diet atkins diet ada macam-macam jadi anda harus belajar itu dengan secara detail bukan cuman cuman setengah-setengah aja jadi saya benar-benar kalau diet keto itu diet yang baru jadi anda belajar dulu diet itu yang mana apakah ini sesuai dengan anda apakah ini gak sesuai dengan anda terus cobain dulu jadi saya gak bisa bilang kalau diet ini bagus ini jelek atau ini gimana cobain dulu kalau memang itu berguna untuk anda why not kenapa gak di coba oke dari di facebook kak pakai supplement fitness pakai supplement fitness gak apa pure eat clean kebetulan gini sebenarnya saya gak pakai sama sekali supplement fitness ataupun kayak yang dijual-jual di fitness yang kayak weight protein ataupun fat burner atau semacam-macam kebetulan saya gak pakai saya pengennya natural saya pengen natural senatural-naturalnya saya bisa kalau misalnya kalau fat burner kenapa saya cuman pakai green tea dan green tea yang benar-benar teh dari daun teh bukannya green tea atau daun teh atau dari matcha antara dua itu bukan dalam pill ataupun semacamnya jadi saya pengen saya cuman pengen yang dalam bentuk yang healthy yang benar natural jadi kebetulan saya gak pakai supplement fitness apakah supplement fitness itu jelek atau enggak belum tentu kebetulan saya memang air saya gak pakai oke orang gemuk identik dengan stretch mark bagaimana solusinya karena stretch mark di tempat yang itu bikin wanita gak pede setiap orang punya stretch mark tapi kalau anda misalnya gak pede sekarang udah ada banyak hal yang bisa lakukan itu laster atau lastik coba anda perawatan-perawatan itu ada di di perawatan-perawatan gak mahal ya yang laster yang gimana cara bisa ngulain stretch mark tapi rata-rata stretch mark itu gak bisa dihilangin 100% pasti ada stretch mark oke ini udah sampai satu jam kita stop dulu ya nanti misalnya karena kayaknya terlalu terubahnya juga kalau terubahnya nantinya terlalu lama dan ini sampai satu jam nanti kita lanjutin lagi di episode ketiga episode ketiga di minggu depan di success transformation next week nanti anda bisa tanyakin apapun nanti saya akan pilih pertanyaan yang mana saya ingin bahas di minggu itu dan semoga ini bermanfaat dan bisa share anda bisa juga subscribe nanti di facebook jadi sebisa notice kapan saya bisa live anda bisa langsung kelihatan kapan saya live dan anda bisa dapat notifikasinya dan kalau yang bagi anda yang pengen tahu gimana sih secara step by step lurunan berat badan atau gimana secara step by step pola makan wahraga inspirasi ataupun gimana cara membangkitkan niat untuk diet ataupun niat untuk benar-benar hidup sehat anda bisa baca buku ini e-book ini yaitu guide to weight loss anda bisa baca ini dan semuanya ada disini step by step karena ini karena di facebook live saya hanya memberikan tips tapi kalau disini anda bisa menemukan step by step bagaimana cara pola makan sehat bagaimana cara mengatur pola makan kapan harus makan lima kali sehari itu seperti apa habis itu bagaimana pola olahraga yang benar-benar langsung di fat burning zone itu ada disini semua dan kalau anda ingin memesannya bisa langsung chat di personal account ataupun di message saya anda bisa chat dan anda bisa dapatkan ini sekarang juga dan anda akan dapatkan bonus 45 resep masakan sehat ala saya and that's it that's all thank you so much for coming and see you next week on the sexiest transformation part 3 bye bye selamat menikmati selamat menikmati